Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Samikola Masyarakat Banyumas yang saya cintai hanya banyakkan Dan masyarakat katipan yang Banyumas Banyum cintai Pada kesempatan yang banyak ini Saya menerangkan Itu sir-sirah yang merangisimu Atau yang Syajamarta Sebenarnya siapa yang Syajamarta Ada pun sir-sirahnya Pertama itu Yang Syajid Abu Buoro Atau yang Buaran Satu Yang Buaran Satu Atau yang Syajid Abu Buoro ini adalah Adik dari Adipati Wirasatatatama Yang Syajid Buaran Satu Itu mempunyai anak laki-laki yang bernama adalah Yang Syajid Buaran Dua Yang Syajid Buaran Dua ini Mempunyai dua anak Yaitu satu perempuan yang besar Yang kedua adalah laki-laki Yang Buaran Dua ini mempunyai anak yang pertama adalah perempuan Yang bernama adalah Nyai Resipi Nyai Resipi Nyai Resipi ini Dia menikah dengan Raden Jogorurang Atau Adipati Wirabutomo Kedua Atau Wirabutomo Kedua adalah Bukati Wirasatat Dari Ibagusurang ini Atau Wirabutomo Kedua ini Mempunyai anak yang bernama adalah Kyai Sayid Buyut Sudah Ibagususuyut Sudah Ini adalah Anak dari Wirabutomo Kedua Yaitu Yang Wirabutomo Kedua Dari Yang Suyut Sudah ini Mempunyai anak yang Buyus Suwoto Yang Buyus Suwoto ini Adalah Anak daripada Buyus Sudah Dan yang Suwoto ini Mempunyai Anak yang namanya Kyai Admoko Kyai Admoko ini Menjadi menantu Daripada Kyai Buyut Merang Kyai Buyut Kejawab Satu Atau Mah Merangu Satu Nah Dari beliau Antara Mah Merangu Satu ini Yang Ini adalah Punya Mempunyai Menantu Yang namanya Sayyid Admoko ini Adalah Mempunyai anak yang namanya Sayyid Sambarto Nah Sayyid Sambarto ini Adalah Yang dinamakan Mah Merangu Yang sekarang Mah Merangu Adalah Dimakamkan di Wilayah Kejawab Banyumas Atau Tepatnya Adalah Sebelah Selatan Daripada Kasidenan Banyumas Dulu Itu sekarang Kasidenan Banyumas Atau Di daerah Sebelah Selatan SMP Negeri Tiga Banyumas Yaitu Mahkam Daripada Eyang Sayyid Sambarto Akham Tapi Eyang Sayyid Sambarto Ini Mempunyai istri Yang bernama Dewi Roro Aisah Atau Dewi Roro Wuku Itu Beliau adalah Putri Daripada Raden Baridin Sayanya Dewi Roro Wuku Atau Nyai Gajah Roro Aisah Tidak mempunyai Putra Makanya Mengangkat Putra Itu Yang Raden Sepokaiman Atau Ke Bagus Mangun Nah Ini Dengan Mengangkat beliau Ke Bagus Mangun Atau Yang Raden Sepokaiman Yang Akhirnya Menjadi Adi-Ati Wira Sabat Atau Eyang Warga Utama Kedua Nah Inilah Sejarah Daripada Eyang Sayyid Sambarto Beliau Adalah Keturunan Bangsawan Dan Dia Memupuk Atau Mengasuk Seorang Anak Itu Kepenakannya Sendiri Itu Anaknya Raden Banyak Sosro Akhirnya Beliau Berhasil Menjadikan Ibagus Mangun Atau Eyang Logus Jokok Menjadi Adipati Miras Saga Atau Eyang Perga Utama Kedua Sekian Kadangkali Ada Kekurangannya Saya Mengerangkan Masalah Sitsilah Eyang Sayyid Sambarto Atau Mbah Merangi Semu Itu Ayah Angkat Dari Eyang Raden Jokok Kainan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahim 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 Terima Sampai Sampai Sampai